Pertanyaan siapa yang dimasukkan dengan Bani Israel itu? Yahudi dan Nasrani Bani Israel itu termasuk di dalamnya itu Yahudi dan Nasrani Meskipun Yahudi dan Nasrani ini oleh Al-Quran disebut sebagai ahli kitab Sebagai ahli kitab yang mendapatkan anugerah dari Allah, kitab suci Isinya petunjuk dan cahaya Tetapi karena mengikuti hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu Tidak mau lagi mengikuti petunjuk dalam kitab suci mereka Sehingga hatinya menjadi keras Coba diingat Al-Hadid ayat 16 Surat Al-Hadid Surat 57 ayat 16 Belumkah datang waktunya Bagi orang-orang yang beriman Untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya Telah diturunkan Al-Kitab kepadanya Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka Lalu hati mereka menjadi keras Dan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang basik Bani Israel itu Kalau secara nasab Itu keturunan dari Nabi Siapa yang disebut Israel Nabi siapa? Ya' Ya'kub Nabi Ya'kub itu Sebutannya Kekasih Allah Israel Maka keturunan beliau Namanya Bani Israel Dan ini kalau dari jalur putranya Nabi Ibrahim Keturunan siapa? Nabi Ishaq Jadi Nabi Ishaq itu punya putra Nah ini menurunkan Bani Israel Sedangkan Nabi Ismail itu menurunkan keturunan Arab Itu Nabi Termasuk Nabi Muhammad Maka satu-satunya Nabi Yang bukan dari kalangan Bani Israel Itu adalah Nabi Muhammad Dulu Bani Israel itu Itu senantiasa dipimpin oleh Para Nabi Bahwasanya Bani Israel itu dulu Selalu dipimpin oleh Nabi Kulama halakan Nabi Iyun Khalafahu Nabi Iyun Setiap kali wafat Nabinya Maka Allah ganti Allah utus dengan Nabi yang baru Terus seperti itu Tetapi dasar Bani Israel Keras kepala Hatinya keras Dipimpin oleh Nabi Setiap kali Nabi wafat Allah kirim utus Nabi lagi Begitu seterusnya Dan mereka juga diberi kitab oleh Allah Karena hatinya keras Tidak mau lagi mengikuti Petunjuk dalam kitab suci mereka Taurat dan Injil Makanya Kita ditanya oleh Allah Disindir dengan sangat halus Sekali oleh Allah dalam ayat ini Belumkah tiba saatnya Orang-orang yang telah menyatakan Keimanannya Orang-orang yang telah mengaku Beriman Belumkah tiba saatnya Hatinya tunduk patuk Untuk terus mengingat Allah Sehingga hidupnya Dimanapun dia berada Senantiasa Yakin Yakin Diawasi oleh Allah Sehingga sulit untuk Bermaksiat kepada Allah Sulit untuk jauh dari Kitab suci Dari petunjuk kitab suci Dan belumkah tiba saatnya pula Bagi orang-orang yang telah Mengaku beriman Untuk hatinya tunduk patuh Terhadap kebenaran yang telah turut Dalam hal ini Al-Quran Kalau tidak Atau belum tiba saatnya Untuk tunduk patuh Mengingat Allah Hidup Dalam bimbingan Allah Hidup dengan petunjuk Al-Quran Lantas kapan? Tidak ada waktu lagi Kalau saat ini Detik ini Kita membaca ayat ini Dengan mata hati Kalau kita ngaku beriman Harusnya kita merasa Tersindir oleh Allah Kalau detik ini Kita belum tunduk patuh Kepada Allah Belum hidup Bersama bimbingan Al-Quran Terus kapan? Nanti jam setengah sepuluh Kita mati Kalau Tidak saat ini Lantas kapan? Kalau saat ini Belum tiba saatnya Karena masih suka Memperturutkan Lawan nafsu Terus kapan? Ini sindiran Yang sangat halus Dari Allah Namun Sangat mengenah Di hati Orang-orang Yang jiwanya Dipenuhi dengan keimanan Maka berkali-kali Kita sampaikan Membaca ayat Allah Membaca hadis-hadis Nabi Jangan hanya Dengan mata di kepala Jangan hanya Dengan lesan saja Tetapi Bacalah ayat Bacalah hadis Nabi Dengan mata hati Karena kalau Hanya membaca Dengan mata di kepala Hanya membaca Dengan lesan Tidak ada Ibroh Tidak ada Pelajaran Yang bisa diambil Misalkan Kita baca Dalam musraf ini Sampai Berjus-jus Memang dapat Pahalanya Setiap huruf Sepuluh Kebaikan Namun kalau Tidak menyertakan Mata hati Tidak ada Ibroh Yang bisa kita Ambil Padahal Setiap huruf Setiap ayat Dalam Al-Quran Itu isinya Ibroh Pelajaran Pelajaran Yang tidak Biasa Pelajaran Sangat istimewa Karena Pelajaran Dari Allah Maka Isinya Petunjuk Di setiap huruf Setiap ayat Sertakan Mata hati Kalau kita Baca ayat ini Dengan mata hati Saat ini Tentu Hati kita Akan Terkena Kita akan Mohasabah Oh iya Kalau bukan Saat ini Saya Tunduk patuh Pada Allah Tunduk patuh Pada Quran Lantas Kapan Kalau Saat ini Saya masih Suka Berkata Kotor Saya Masih Suka Berkata Bohong Saya Masih Suka Memfitnah Masih Suka Mencuri Korupsi Zina Dan lain Sebagainya Terus Kemudian Sebelum Saya Bertopat Tiba-tiba Allah kirim Malaikat Mautnya Terus Bagaimana Nasib Saya Di hadapan Allah Kelak Maka Ibrah Terambil Begitu Ibrah Terambil Dia akan Berubah Menghentikan Perbuatan Kotornya Menghentikan Ucapan Kotornya Menghentikan Kemaksiatan Dilawan Hawa Nafsunya Bukan Malah Berkeadaan Seperti Orang-orang Sebelum Kita Yaitu Ahli Kitab Jauh Dari Petunjuk Kitab Sucinya Taurat Injil Dulu Yang Allah Turunkan Itu Isinya Petunjuk Dan Cahaya Hudawan Nur Petunjuk Dan Cahaya Tetapi Karena Petunjuk Dalam Taurat Dan Injil Itu Senantiasa Tidak Cocok Dengan Hawa Nafsu Manusia Maka Banyak Orang Yahudi Dan Nasrani Menutup Nutupi Kebenaran Petunjuk Taurat Dan Injil Petunjuk Petunjuk Yang Tidak Cocok Dengan Awan Nafsunya Ditutup Tutupi Atau Bahkan Dihilangkan Diganti Dengan Tangan Tangan Mereka Hukum Hukum Zina Bagi Yang Menikah Harusnya Diracam Itu Ada Dalam Kitab Susi Mereka Dirubah Menjadi Dipermalukan Jadi 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 Orang Yang Berzina Cukup Banyak Dipermalukan Dipukul Dan Dipermalukan Jadi Dirubah Rubah Kenapa Karena Kalau Mengikuti Petunjuk Kitab Suci Tidak Cocok Dengan Perbuatan Yang Disenenginya Kan Nafsu Itu La Ammar Radum Bis Su Sama Dengan Kita Al-Quran Isinya Petunjuk Dari Allah Hudal Lil Nas Bahkan Hudal Lil Mut Takim Namun Banyak Orang Islam Yang Tidak Mau Mengamalkan Ayat Al-Quran Karena Mungkin Tidak Cocok Dengan Hobi Maksiatnya Ada Ayat Tentang Riba Larangan Riba Banyak Orang Islam Sekarang Terjumus Dalam Praktek Ribawi Ketika Ayat Itu Disodorkan Dijelaskan Bahkan Diancam Langsung Oleh Allah Dengan Neraka Jahannam Pelaku Pelaku Riba Tetap Tidak Mau Berhenti Dari Praktek Ribawi Kenapa Karena Tergiur Tertipu Oleh Hasil Dunia Lah Kalau Saya Berhenti Dari Riba Saya Dan Anak Istri Saya Makan Dari Mana Dia Sudah Mapan Dalam Kemaksiatan Sehingga Sehingga Untuk Ijrah Meninggalkan Riba Meninggalkan Kemaksiatan Itu Berat Sekali Nanti Kalau Saya Meninggalkan Saya Dapat Uang Dari Mana Sehingga Ayat Larangan Ancaman Tentang Riba Tidak Lagi Dia Pakai Tidak Mau Memakai Ayat Itu Sehingga Sedikit Demi Sedikit Semakin Jauh Dari Petunjuk Al-Quran Ada Ayat Walat Takrabuz Zina Jangan Dekat Dekat Zina Inna Ukan Fahish Atta Wasa Sabila Karena Zina Itu Perbuatan Keci Dan Perbuatan Yang Amat Buruk Jalan Yang Sangat Buruk Sudah Tahu Itu Ketetapan Allah Namun Banyak Orang Yang Ngaku Islam Juga Melakukan Itu Dengan Alasan Pena Sudah Tahu Larangan Tentang Pacaran Bahkan Orang Yang Menyentuh Lawan Jenis Yang Bukan Mahrum Itu Ditikam Kepalanya Dengan Jarum Dari Besi Itu Lebih Baik Daripada Dia Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahrum Ya La Ayyut Ana Fi Ro' Si Ahadikum Bi Mi Khyyatin Min Hadidin Khairullahu Min Ayyya Massa Imra'atan La Tahillulahu Ketetapan Nabi Seperti Itu Ditikam Salah Seorang Di Antara Kalian Di Kepalanya Dengan Jarum Besi Itu Lebih Baik Daripada Dia Menyentuh Wanita Yang Tidak Halal Baginya Sudah Tahu Ketetapan Itu Tapi Umumnya Laki Perempuan Bersalaman Meski Tidak Mahrum Kalau Tidak Salaman Takut Dikatakan Orang Umum Takut Dikatakan Sok Suci Takut Diturunkan Pangkatnya Takut Di PHK Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Akhirnya Demi Mendapatkan Kesenangan Dunia Yang sedikit Dan menipu Dia terjang Larangan Allah Dia terjang Larangan Rasulullah Dan Anehnya Mencari-cari Dalil Untuk Membolehkan Salaman Lanang Karu Widok Yang bukan Mahrum Kemudian Ada yang Ngakali Dengan Pakai Kaos Tangan Pola Pikirnya Pola Pikir Bani Israel Sekarang Kan Apa Sulitnya Kan Diajak Salaman Perempuan Meski Cantik Jelita Tinggal Begini Apa Sulitnya Toh Kemarin Dua Tahun Kita Sudah Diajari Oleh Keadaan Jangankan Laki Perempuan Yang Bukan Mahrum Sesama Laki Laki Saja Sama Perempuan Juga Tidak Salaman Dua Tahun Kemarin Bahkan Kita Jauh Jauhan Itu Dua Meter Begini Kenapa Sekarang Tiba-tiba Jadi Sulit Lagi Untuk Begini Terhadap Perempuan Yang Bukan Mahrum Kalau Perempuannya Kurang Begitu Cantik Menurut Saya Insyaallah Bisa Tapi Kalau Perempuannya Cantik Jelita Itu Berat Mubadir Mubadir Setan Masuk Kan Mubadir Itu Temannya Setan Cari-cari Dalil Tidak Pas Penerapannya Dalilnya Digunakan Untuk Cengengesan Hati-hati Orang Semakin Jauh Dari Petunjuk Kitab Suci Hatinya Menjadi Keras Fakosat Kulubuhum Bakasir Minhum Fasikun Hati Keras Itu Ciri Orang Yang Fasik Orang Fasik Itu Melanggar Janji Yang Telah Dibuat Dengan Allah Yaitu Janji Untuk Mentaati Kebenaran Dan Meninggalkan Kemungkaran Bukankah Kita Sudah Dijanji Oleh Allah Alastu Birabikum Kalu Bala Syahidna Bukankah Aku Ini Tuhanku Bukankah Aku Ini Tuhanmu Semua Manusia Tanpa Kecuali Menjawab Kalu Bala Syahidna Kami Bersaksi Engkau Wahai Allah Adalah Tuhan Kami Tetapi Seiring Dengan Berjalannya Waktu Banyak Manusia Yang Mengkhianati Janjinya Kepada Allah Orang Yang Mengkhianati Janji Ini Orang Yang Fasik Yaitu Hatinya Keras Dan Inilah Ujian Terbesar Sesungguhnya Yang Saat Ini Dialami Oleh Orang Orang Islam Termasuk Kita Yaitu Qoswadul Kulub Kerasnya Hati Ini Ujian Yang Paling Berat Dan Paling Membahayakan Sehingga Ujian Yang Paling Memberat Yang Paling Menyengsarakan Paling Menghinakan Paling Membahayakan Itu Bukan Ujian Kemiskinan Bukan Ujian Kemelaratan Bukan Ujian Sakit Banyak Di antara Kita Takut Yang Diuji Miskin Banyak Di antara Kita Takut Yang Diuji Sakit Padahal Di balik Sakit Yang Allah Berikan Kalau Kita Jalani Dengan Ikhlas Dosa Dosa Kita Dikugurkan Oleh Allah Namun Ternyata Mayoritas Di antara Kita Tidak Takut Dengan Ujian Kos Watul Kulub Dengan Kerasnya Hati Padahal Kerasnya Hati Ini Ujian Yang Sangat Membahayakan Karena Bisa Menjadikan Kita Fasik Orang Fasik Kata Allah Finar Ubtulin Al-Yaum Pada Hari Ini Kita Diuji Bibali Yatin Lakal Balaya Dengan Satu Ujian Yang Tidak Seperti Ujian Ujian Biasanya Wahya Qosiyatul Qulub Atau Al-Qulubu Qosiyah Ujian Ini Yang Satu Ini Yaitu Dengan Kerasnya Hati Jauh Dari Petunjuk Kitab Suci Jauh Dari Petunjuk Al-Quran Jauh Dari Tuntunan Rasulullah Maka Hati Kita Menjadi Keras Semakin Jauh Dari Petunjuk Kitab Suci Semakin Jauh Dari Tuntunan Rasulullah Hati Kita Menjadi Keras Kalau Hati Menjadi Keras Maka Itu Ciri Khusus Bahwa Dia Termasuk Orang-orang Yang Fasik Biar Kita Tidak Fasik Maka Allah Bericara Jangan Ikuti Jejak Langkah Ahli Kitab Yaitu Jauh Dari Petunjuk Kitab Suci Bani Israel Itu Adalah Keturunan Nabi Ya'kub Karena Nabi Ya'kub Punya Sebutan Israel Maka Anak Cucunya Disebut Bani Israel Ya'kub Lagi Baik Tidak Here'kub K να ia'kub Ta'kub Ta'kub Ta'kub